Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Beriman Setiap sahabat Rasulullah SAW memiliki kemampuan yang istimewa Ada yang cerdas seperti Ali bin Abi Talib Ada juga yang pemberani seperti Umar bin Khattab Ada juga yang memiliki keahlian khusus sehingga dia dicintai malaikat Dialah Usaid bin Hudayr Mengapa para malaikat mencintai Usaid? Apa sebenarnya keistimewaan Usaid yang tidak dimiliki sahabat yang lain? Tonton video ini agar tidak sesat Para malaikat diminta untuk mencintai orang-orang yang beriman Bahkan malaikat Jibril AS dipanggil secara khusus oleh Allah SWT Ketika Allah mencintai hambanya Allah memanggil malaikat Jibril Allah berkata pada malaikat Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan Maka cintailah dia Maka Jibril pun mencintai hamba itu Maka malaikat Jibril memanggil para penghuni langit Jibril berkata Sesungguhnya Allah mencintai si Fulan Maka aku mencintainya Maka penghuni langit pun mencintai hamba itu Maka kemudian diterima hamba itu di bumi Hadis riwayat Bukhari Tak hanya itu Malaikat juga akan memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman Hal ini sudah diabadikan dalam Al-Quran Dia lah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu Supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman Al-Quran Surah Al-Azab ayat 43 Sungguh sangat banyak manfaat menjadi orang yang beriman Sebab malaikat menjadi sayang dan ikut mendoakan kita Agar dijauhkan dari api neraka Malaikat-malaikat yang memikul arsh Dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih Dengan memuji Tuhannya Dan mereka beriman kepadanya Serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman Seraya berkata Ya Tuhan kami Rahmat dan ilmu yang ada padamu Meliputi segala sesuatu Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat Dan mengikuti jalan agamamu Dan peliharalah mereka Dari asap neraka yang menyala-nyala Al-Quran Surah Gofir ayat 7 Para malaikat yang menyaksikan Kita beribadah juga akan menjadi saksi atas ibadah yang kita lakukan Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda Allah memiliki para malaikat yang bergantian di antara kalian Malaikat pada malam hari Dan malaikat pada siang hari Mereka berkumpul ketika sholat fajar dan sholat asar Lantas malaikat yang bermalam Naik dan Tuhan mereka menanyi mereka Sekalipun dia paling tahu terhadap mereka Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Jawab mereka Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat Dan kami datangi mereka juga dalam keadaan sholat Hadis Riwayat Bukhari Untuk mendapatkan cinta dari malaikat sebenarnya mudah Salah satunya adalah dengan beruduh sebelum tidur Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci Maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa Ya Allah Ampunilah hamba mustifulan Karena tidur dalam keadaan suci Hadis Riwayat Ibnu Hibad Bagi penuntut ilmu Jangan khawatir malaikat tak kalah sayangnya Mereka akan membentangkan sayap-sayap mereka Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu Maka Allah medahkan jalannya menuju syurga Sesungguhnya Malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu Karena ridho dengan apa yang mereka lakukan Dan sesungguhnya Suaranya mengajarkan kebaikan Akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi Hingga ikan yang berada di air Hadis Riwayat Muslim Bahkan ketika kita berniat baik kepada orang lain Dengan mendoakannya saja Malaikat sudah siap sedia untuk mendoakan kita juga Doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan Tanpa semengetahuan orang yang didoakannya Adalah doa yang akan dikabulkan Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan Maka malaikat tersebut berkata Amin Dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan Hadis Riwayat Muslim Jadi jangan dikira berbuat baik kepada orang lain itu rugi Malahan sangat beruntung kita Karena malaikat yang mendoakan Kecintaan malaikat juga pernah dirasakan oleh salah satu sahabat Rasulullah Para malaikat itu bahkan turun ke bumi Siapakah dia? Usaid adalah salah satu dari kaum Ansar yang pertama kali memeluk agama Islam Usaid adalah salah satu kesatria perang Hal ini tak jauh berbeda dari ayahnya yang juga panglima perang Usaid juga pandai menulis di saat orang Arab kebanyakan tak bisa Usaid ketika melantunkan bacaan Al-Quran sangatlah merduh Dari Abu Said Al-Qudri Dari Muhammad bin Ibrahim Dari Usaid bin Hudayr Nabi SAW bersabda Bacalah hai Usaid Sungguh engkau dikaruniai keindahan suara seperti seruling Dari seruling-serulingnya keluarga Daud alaih salam Pernah suatu kali Usaid sedang duduk di belakang rumahnya Anaknya sedang tertidur di dekatnya Kuda yang selalu disiapkannya untuk berperang Ditampatkan tak jauh darinya Suasana malam sangatlah tenang dan hening Karena terbawa suasana yang tenang Usaid tergerak untuk membaca Al-Quran Surah yang dibacanya adalah Al-Baqarah ayat 1 hingga 4 Alif Lamim Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Yaitu mereka yang beriman kepada yang goib Yang mendirikan sholat Dan menafkahkan sebagian reseki yang kami anugerahkan Kepada mereka Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran Yang telah diterunkan kepadamu Dan kitab-kitab yang telah diterunkan sebelummu Serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat Kuda yang ditampatkan pun tak tenang Kuda itu lari berputar-putar Hampir saja talinya terlepas Usaid pun melanjutkan bacaannya ke ayat selanjutnya Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka Dan merekalah orang-orang yang beruntuk Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 5 Kuda Usaid lari berputar-putar lebih heboh dari sebelumnya Usaid pun diam Begitu seterusnya kalau Usaid membaca Al-Quran Kudanya juga menjadi tidak tenang Tapi jika Usaid diam Kuda tersebut juga ikut diam Usaid lalu melihat ke atas Terlihat olehnya Awan seperti payung yang mengagumkan Payung itu sangat indah Tergantung bagikan lampu yang memberikan sinar terang Awan itu bergerak naik hingga hilang dari pandangan Besok paginya Usaid menemui Rasulullah SAW Dan menjelaskan kejadian yang dialaminya semalam Kemudian Nabi SAW bersabda Itu malekat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran Hai Usaid Seandainya engkau teruskan bacaanmu Pastilah Orang banyak akan melihatnya pula Pemandangan itu tidak akan tertutup dari mereka Usaid juga adalah salah satu sahabat yang dihormati di daerahnya Beliau menjadi imam di masjid daerahnya Tepatnya Bani Abdul Ahsyal Pernah suatu kali Dia sakit dan tak bisa sholat di masjid Saat merasa sudah baikan Usaid akhirnya ke masjid Usaid pun diminta menjadi imam Orang-orang berkata Majulah Menjadi imam Usaid berkata Tidak Aku tidak mampu sholat dengan sempurna Orang-orang di masjid itu pun berkata Tidak ada yang akan menjadi imam selama engkau ada di tengah kami Usaid berkata Duduklah Mereka pun sholat sambil duduk Takherah Usaid juga menjadi salah satu sahabat terbaik yang dimiliki Rasulullah SAW Dari Abu Hurairah Bawasannya Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar Sebaik-baik laki-laki adalah Umar Sebaik-baik laki-laki adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Sebaik-baik laki-laki adalah Usaid bin Hudayr Sebaik-baik laki-laki adalah Sabit bin Qais bin Syammaz Sebaik-baik laki-laki Adalah Mu'as bin Jabal Sebaik-baik laki-laki adalah Mu'as bin Amar bin Al-Jemuh Sunan At-Tirmizi Bahkan Aisyah R.A. pun mengatakan Bahwa Usaid adalah salah satu umat terbaik di kalangan Bani Abdul Ashad Seidah Aisyah berkata Ada tiga orang dari Ansar yang keutamanya tidak tertandingi oleh orang-orang Ansar lainnya Mereka semua dari Bani Abdul Ashad Sa'ad bin Mu'as Usaid bin Hudayr Ibad bin Bishya Sahabat beriman Para malaikat sangat menyukai orang-orang yang taat kepada Allah SWT Tak jarang mereka pun Mendoakan hamba-hamba yang beriman itu Bahkan Mereka turun ke bumi saat mendengar bacaan Al-Quran dilantunkan Itulah yang dialami oleh Usaid bin Hudayr Yang memiliki suara yang merdu Kalau kalian Apakah pernah juga mendengar lantunan ayat Al-Quran sebagus Usaid? Allahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh